Terima kasih. Terakhirnya, perwakilan Hotma buka suara dalam jumpa pers di Yayasan Bantuan Hukum Mawar Saron, Komplek Mitra Sunter Boulevard Jakarta, pada Senin, tanggal 29 Maret tahun 2021. Pihak pengacara, Dion Pongkor, yang mewakili Hotma langsung menyangkal tudingan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Hotma Sitompul dengan Desire Tarigan. Bahkan Dion Pongkor mengatakan Hotma Sitompul masih ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Desire Tarigan secara baik-baik. Tak hanya itu, ia mengatakan sebenarnya Hotma masih ingin kembali bersatu dengan Desire. Pak Hotma maunya bersatu kembali, kata pengacara Hotma Sitompul. Dion Pongkor dikutip Tribun Style dari kanal YouTube KH Infotainment, Senin, tanggal 29 Maret tahun 2021. Hotma Sitompul pun berharap Desire Tarigan juga mau kembali rujung. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!